Ya pemirsa, dalam waktu dekat, pemerintah Kabupaten Kota Wanengin Barat akan meluncurkan program makan siang gratis bagi para pelajar dan ibu hamil sebagai bentuk dukungan atas inisiatif nasional Presiden Republik Indonesia. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas gizi para pelajar dan ibu hamil, serta membantu upaya menekan angka stunting. Sebanyak kurang lebih 65.000 pelajar tingkat SD dan SMP di Kabupaten Kota Wanengin Barat menjadi sasaran penerima manfaat dari program nasional Makan Siang Gratis Bagi Para Pelajar. Pelaksanaan program Makan Siang Gratis Bagi Para Pelajar di Kabupaten Kota Wanengin Barat ini nantinya memerlukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk TNI AD, untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program di lapangan. Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Wanengin Barat Rodi Iskandar menyampaikan, saat ini Pemkap Kobar sedang merumuskan teknis pelaksanaan agar kegiatan dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Sampai siang, ya. Termasuk yang ibu hamil, Pak? Ya, nanti September 7. Pelaksanaan program Makan Siang Gratis ini sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi untuk generasi muda dan ibu hamil. Rodi Iskandar menegaskan bahwa Pemkap Kobar berkomitmen penuh dalam menjalankan program ini karena dampaknya yang besar terhadap kesehatan dan perkembangan anak-anak di wilayah Kota Wanengin Barat. Hal ini menurutnya bukan sekedar program makan gratis, tapi bagian dari upaya jangka panjang untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif. Selain pelajar, program makan siang gratis ini juga nantinya diperuntukkan bagi para ibu hamil. Tim Liputan, SBTV Sampai jumpa di video selanjutnya.